Sumatera Utara kita ketahui bersama adalah provinsi yang termasuk terbesar di luar Pulau Jawa dimana Sumatera Utara memiliki banyak ragam budaya, suku, agama dan juga bahasa dan itu adalah salah satu potensi yang tidak dimiliki oleh provinsi yang lain karena itu kami mempunyai komitmen untuk mengembangkan sekaligus merawat provinsi Sumatera Utara ini ke depan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bapak Edi Ramayadi pada periode pertama beliau dan kami akan lanjutkan, akan kami kembangkan, akan kami tingkatkan untuk menjadi provinsi yang maju dan unggul sekaligus juga memberikan pembangunan yang berkelanjutan di lain sisi kita tahu saat ini kita sedang menghadapi pemilihan gubernur Sumatera Utara karena itu kami minta kepada seluruh stakeholder yang ada di Sumatera Utara baik itu aparatnya, penyelenggara, birokrasi kita untuk dapat kita bersama-sama menjaga demokrasi ini secara jujur, secara adil, secara bermartabat hilangkan intimidasi, hilangkan yang namanya tekanan kepada masyarakat kita hilangkan yang namanya menakut-nakuti masyarakat karena itu merusak sendi dan substansi dari demokrasi itu yang terakhir kami ingin menyampaikan dalam kaedah fikih dikatakan tasorruful imam manutun bin maslahah bahwasannya kepemimpinan itu adalah yang memberikan kemaslahatan sebaik-baiknya kepada masyarakat pembangunan itu adalah sebaik-baiknya untuk kebaikan bagi masyarakat karena itu pilihlah pemimpin yang bukan meninggalkan permasalahan yang bukan meninggalkan pembangunan yang tidak selesai di Sumatera Utara karena itu adalah inti dari kepemimpinan itu terima kasih masyarakat Sumatera Utara yang kami banggakan hari ini kita telah berdiri bersama dengan satu tujuan menjadikan daerah kita lebih kuat lebih maju dan lebih sejahtera perjalanan kampanye ini bukan sekedar janji tetapi wujud dari komitmen melaksanakan program yang nyata program yang akan menguatkan daya saing daerah mengembalikan proses kita yang seharusnya memastikan pembangunan yang berkelanjutan bagi anak cucu kita dan tentunya pembangunan kebanggaan sebagai warga Sumatera Utara sekali lagi kami tekankan bahwa saat ini kita tidak hanya berbicara soal rencana namun kita berbicara tentang aksi nyata kita tidak mau Sumatera Utara kembali pada situasi yang tidak menghasilkan apa-apa cukuplah lima tahun sudah cukuplah masyarakat Sumatera Utara tidak meraksakan kehadiran dan keberpiharaan pemerintah di tengah-tengah mereka izinkan saya membaca pantun keasahan mencari getah jangan lupa membawa petah kalau ingin sumut yang berkah pilih nomor satu Bobi Surya main kita terima kasih saudara-saudaraku sudah saatnya kita bergerak kita wujudkan mimpi Sumatera Utara menjadi provinsi terbaik yang ada di Indonesia terima kasih salam kolaborasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua masih ada waktu? cukup? cukup baik mohon tenang mohon tenang Bapak Ibu hadirin dengan closing statement dari seluruh pasangan calon pada hari ini maka berakhirlah debat publik kedua calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara tahun 2024 semoga melalui acara ini Anda dapat menentukan pilihan pada tanggal 27 November 2024 mendatang akhirnya kami mengucapkan terima kasih untuk komisi pemilihan umum bawaslu paslon dan tim kampanye para panelis dan seluruh kru yang bertugas kami mohon kesedihan hadirin untuk berdiri bersama dan kita akan menyanyikan bagimu negeri selamat menikmati 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 Terima kasih.